Menurut saya, adanya program vaksinasi pada anak 6-11 tahun adalah salah satu langkah baik untuk meminimalkan risiko penurunan akibat virus COVID-19. Selain itu, bisa juga menambah keyakinan orang tua saat mereka melepas anak-anaknya mengikuti proses kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Menurut saya, vaksinasi menjadi salah satu cara untuk melindungi kita dari virus Corona. Jadi, pastinya dengan program vaksin untuk anak ini, harusnya orang tua lebih yakin, merasa lebih aman saat melepaskan anak-anaknya dalam mengikuti pebelajaran tatap muka. Seperti yang kita tahu, banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti program vaksinasi. Melihat kondisi seperti itu, mungkin sekolah bisa membantu dengan memberikan edukasi perihal manfaat vaksin untuk anak-anak di tengah pandemi COVID-19 ini kepada orang tua. Mengenai masyarakat yang tidak untuk divaksin, menurut saya sangat menyedihkan ya, apalagi orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti program vaksinasi. Sebenarnya kan ketakutan yang dialami beberapa masyarakat atau dari beberapa orang tua ini kan didasari dengan kurang informasi dan pemahaman tentang vaksinasi. Sangat disayangkan saja sih, padahal vaksin itu kan salah satu tahap penting untuk membebaskan kita dari pandemi ini. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!